Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat jumpa lagi bersama saya yeay hari ini saya mau ngevlog ini saya mau naik sepeda ngantarin teman ke toko indotaiwan tapi menjual barang-barang indonesia yo ikutin saya dan teman saya mbak gina mbak gina masih baru disini nah kebetulan ini waktu itu saya waktu bulan poasnya itu sama mbak Ami ke toko ini ya jadi alhamdulillah baru jarang sekali masih inget-inget gitu ya karena saya juga ada upload di youtube juga ya oke let's go kita naik sepeda ini kameranya agak rendah ya jadi saya agak itu ke atas jadi kelihatan atasnya ya nah oke mari kita lihat jalan sekeliling disini disini itu banyak dekat sawah-sawah juga nah tapi ini saya lewat jalan raya nah oke lanjut kita naik sepeda ke toko Taiwan tapi menjual barang-barang Indonesia Vietnam, Thailand, dan lainnya oke selamat menonton yang baru bergabung jangan lupa like share komen dan subscribe-nya ya jangan lupa tinggalkan komentar dan juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah jupot rati prajit dan ta'ul korib oke saya sudah bikin video tapi ada lagunya ya jadi saya ganti yang baru itu temen saya sudah di depan paskan mau saya selip kameranya goyang-goyang ya guys goyang-goyang waktu itu saya sama temen saya sama Mbak Ami saya naik motor ya jadi cepat tapi hari ini saya naik sepeda nemenin temen jadi saya sudah pernah sekali ke sana itu temen saya di depan di Tawan itu jalannya sebelah di sebelah kanan ya guys jalannya kita di sebelah kanan jadi ya jadi di sebelah kanan di sana sini sepi masih banyak persawahan kita lihat kanan kiri sawah dan ini sebelah kanan saya ada kumpulan cino tapi di sebelah kiri juga panas-panas kita kumpulan ini jangka kumpulan lagi sudah mau menjelang siang saya lagi tidur lurus terus sampai kapura nanti kalau udah nyampe kapura baru gelok bosmu bilang deket karena pake motor Pak Ami bilang juga deket karena pake motor kita pake sepeda ya lumah ya panas-panas kita harapkan sampai pake cipapura sana nanti kalau pulangnya lewat sini cantik Mbak nanti kita pulangnya lewat sini ya aku pernah sekali saya pernah sekali itu pokoknya kan kapura awas ada motor ada motor ini sekolah kanan saya sekolah sekolahnya di sini tuh kadang-kadang tuh suaranya suara belnya tuh sampai rumahku rupanya di sini sekolahannya kapupira yang dipocong itu nah itu kan itu kapura itu daun bagus-bagus banget yuk itu punyaku nggak nyampe kayak gitu ini bunganya lihat nih cantik nih bunganya nih kalau kenal mau minta aku suka minta kadang-kadang kalau nggak dorongnya ah kek-kek minta ya kayak gitu loh nah itu ini fokusan itu kapura itu itu kapura guys kita heling heling oh motor listrik mahal nggak mungkin aku tuh mau dibeliin sepeda baru tapi nggak ada yang lewat ini kan udah rusak pacarannya sepedaku itu bantesan itu kapura ya lurus nah setelah kapura kita belok kanan ini banyak mobil kita mau ke toko indok toko indok taiwan oh ya lumayan deket dikit lah mbak ya deket dikit lah nggak terlalu jauh deket ya deket mungkin waktu itu pertama kali ya josi belum pernah kesini kayaknya ya oh ya betul kalau aku belum pernah kesini kayaknya nggak ketemu nyaringnya bareng di dalam nanti kita pulangnya lewat sini ya sini nah nanti kita beloknya kesini sini lor nah itu belakan itu tuh mbak nah belakan itu oh ya betul lumayan deket lumayan deket juga rupanya lurus kita heling heling nah ini kerempatan kita belok kiri nah ini dia ini dia patasannya ini mbak patasannya ini ya patasannya ini kita belok ke sana oke 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 udah 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 mau nyampe lah oh ya betul deket deket lur halo lur jaga wangup deh bit bij temen en me sur em le ke iya betul ini bisa buat teh daun mulberry ini buat apa? bikin teh daun mulberry halo guys kita naflek bersama mbak Gina mbak Gina oke aku mau beli apa oke gulanya beda ya gulanya sudah kelima tapi ini kerekan besar sudah kelima 65 oh 50 itu yang kemarin itu ya santan ini santan mau yang bubuk apa mau yang itu satunya 25 ente lor santan ke arah santan 25 ente 25 ente disini lengkap ya ada barang-barang Vietnam Thailand Filipina Indonesia ya lor kecapu habis mungkin harganya gak beda jauh lah jadi kita beli barang Indonesia yang kita tahu ya sahabat yang kita tahu yang kita tahu loh ini lho beras Thailand ini disini aja ada juga mainannya lor ada mainannya lor ada mainannya lor menurut aku sih masih mendingannya kecil jadi bisa ada sekali pakai gitu tapi enak yang gede masa sih oh aku gak tahu malah kita melihat melihat disini di sini oh iya betul tapi itu barang itu Vietnam punya itu kan dari Indonesia juga ada barang Indonesia aku cinta Indonesia jadi kan tahu barang-barangnya gitu ya lor lengkap disini ada sandal segala macam guys barang Taiwan disini semuanya nih barang-barang Taiwan ini namanya toko Indo toko Indo Taiwan ada pisau piring-piring sandal piring-piring tempat itu bikin gemes tempat itu tempat itu tempat itu juga ada tumbukan tumbukan tuh tapiokanya gak ada tepung tapioka biasanya paling Taiwan punya jenang kan gak doyan pedas apa mbak bikin ampul entennya warna-warni gerobuk bikin sebelak ya nanti kalau dalam kencurnya itu dalam kencurnya sudah tumbuh itu nanti tak muter satu buat bikin sebelak ya gak ada kencurnya jangan makan kencurnya dulu makan itunya apa namanya makan daunnya iya betul bikin beli kerobuk lor buat bikin sebelak 60 ente ya tapi unikan ini nih unikan ini beli ini aja nih kerobuknya unik banget lor yang itu warna-warni gak usah warna enggak usah warna makroni kering ini juga warna tadi banyak kan oh beli yang ini aja nih aduh enggak kuat jengkok gelor ayalah siapa terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lawas ini lawas ini indah ini sekali jalan udah tau lah ya kenapa iya maksudnya ya maksudnya udah tau gitu lah sepatu sepatu nanti sama Yos ayo Yos keluar gitu loh iya lebih dekat sih ya iya sih lebih dekat sih iya aku jawanya kan jangan lari jangan lari jangan lari kalau ada anjing lari malah kita dikejar katanya dulu mbak mencari itu disini kelandingan tapi itu kita enggak bawa alat yang enggak bisa tuh bawahnya tuh sungai tuh itu ya harus harus pakai kayu di itu di apa diputer-puter-puter gitu tapi ini ada ini ini enggak bisa kita enggak bisa masuk ya Allah bau disini katanya banyak orang itu biasa kan kebun ini deket aprik apa aja ikannya ini gotnya itu yang bau nih mungkin deket aprik itu B-I-B babi wow guys nah ini kayaknya ini juga nih mbak ini lihat tuh kebun apa tuh stroberi lihat ya stroberi tuh kok baunya gini banget aku udah ocakin sekali langsung hafal ya aku kan sebelumnya kan diocak sama macekan itu jalan raya oh disini bisa karo kayaknya juga tuh lihat oke udah sayang disini enggak ada daun salam disini enggak ada daun salam siapa tuh kalau ada kan ngambil oke kita belok oh iya deket lumayan lah iya gak bener gak h safe do